Intro Dongeng Mombi panen buah tomat kartun anak Suatu pagi yang cerah, murid-murid TK Beruang Kecil sedang berada di kebun depan sekolah Beberapa bulan yang lalu, Ibu Luna mengajak mereka untuk menanam pohon tomat di kebun Setiap hari, mereka selalu menyeram tanaman masing-masing, seperti pagi ini Setelah menunggu dan menyeram setiap hari, akhirnya pohon tomat mereka sudah mulai berbuah Tapi, buah tomatnya masih berwarna hijau Artinya, masih belum matang dan rasanya pasti asam Kata Ibu Luna, sekitar 2 atau 3 hari lagi, tomat akan berubah warna dan siap dipanen Lalu, Ibu Luna menjelaskan kalau semua bagian buah tomat bisa dimakan Mulai dari kulit, daging, sampai bijinya Setelah dimakan langsung, tomat juga bisa dijadikan campuran untuk masakan Kita juga bisa membuat jus tomat lho Rasanya manis, campur asam, dan mengandung banyak air Wah, pasti segar Akhirnya, hari panan tomat pun tiba Mombi dan teman-temannya senang sekali Mereka memegang keranjang kecil dan memetik buah tomat bersama-sama Sahabat Mombi, bisakah kamu menyebutkan warna apakah buah tomat ini? Benar, warnanya merah Sahabat Mombi memang pintar Sampai jumpa di video dengan Mombi selanjutnya ya Dadah Dadah Mombi, sahabat kita Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab Sampai jumpa di video dengan Mombi selanjutnya ya Sampai jumpa di video dengan Mombi selanjutnya ya Sampai jumpa di video dengan Mombi selanjutnya ya Sub indo by broth3rmax